Apa sesungguhnya akset yang sangat berharga saat terjadi krisis yang kemudian bermetamorfosis menjadi new normal seperti saat ini? Mungkin sebagian Anda akan menjawab di positif, emas, properti, dan lain sebagainya. Namun bagi seorang profesional dan pelaku bisnis yang berpikir jangka panjang, jawabannya bukanlah seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Sungguh aset yang sangat berharga saat terjadi krisis dan new normal adalah tim yang solid. Sekali lagi, tim yang solid. Tim yang solidlah yang akan menyelamatkan bisnis kita. Tim yang solidlah yang akan terus menjaga produktivitas kita. Tim yang solidlah yang tetap memiliki energi positif, produktif, dan kontributif. Tim yang solidlah yang akan terus memperbesar aset, value, dan harga jual perusahaan kita. Tim yang solid, yang selalu menjadi pemenang dalam setiap keadaan ditentukan oleh tiga hal, yaitu pemimpinnya, komunikasi yang terjadi di dalam tim, dan kejadian hati masing-masing anggota tim. Apabila kita selalu mampu menyelaraskan antara kepemimpinan, komunikasi, dan kekenihan hati di dalam sebuah tim, dipastikan tim semakin solid, tim mampu berkontribusi besar terhadap kenaikan profit, dan kinerja tim semakin melejit. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Silahkan simak public webinar How to Build Winning Teams in the New Era, Rabu 24 Juni 2020. Ajak yang lainnya, untuk ikut acara yang luar biasa ini.